Ini bukan masalah tender yang dimenangkan siapa atau oleh siapa. Mana yang lebih penting sih? Mana yang harus didahulukan? Apakah mereka sebagai wakil rakyat, itu orang-orang yang bertuhan? Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa follow Instagram Rumah Pancasila underscore Klinik Hukum dan subscribe channel Youtube Rumah Pancasila dan Klinik Hukum. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Saya ingin mengajak kita semua untuk merenung dan berpikir serta mengkaji secara mendalam. Kalau Anda atau saya ya, di rumah, kemudian saya ini memiliki gaji umpamanya 2 juta lah. Punya uang 2 juta, di rumah saya itu harus mengganti korden. Mengganti korden. Tetapi, tiba-tiba, tetangga saya itu sakit. Dan tetangga saya itu sangat miskin. Tidak punya BPJS, tidak punya segala macam lah. Hidup sebatang karah seorang ibu-ibu. Saya mengganti korden, mungkin sekitar 300-500 ribu. Korden rumah. Ibu yang sakit ini juga butuh biaya atau dana, mungkin sekitar 300-500 ribu rupiah. Dari kecil, kita di Indonesia ini diajari untuk cara bertuhan. Dalam bentuk apapun ya, mau agamanya itu Islam, Kristen, Hindu, Kongyucu, ataupun aliran kepercayaan, kita diajari cara bertuhan. Bersyukur pada Tuhan atas nikmat kehidupan. Maka kita diajarkan untuk menyapa ciptaan Tuhan dengan saling berbagi dan tolong-menolong, memaafkan, mengampuni, dan lain sebagainya. Maka kita menjadi manusia. Silah pertama cara bertuhan, silah kedua cara menjadi manusia. Apa yang Anda lakukan? Pasti, saya ataupun Anda, kalau kita benar-benar bertuhan ya, dan benar-benar manusia ya, bukan setan, kita pasti akan memilih, tidak perlu kordennya saya ganti. Tetapi lebih penting adalah tetangga saya ini, saya bantu untuk membelikan obat supaya dia sehat. Itu cara orang yang bertuhan dan cara orang yang manusiawi. Nah, makanya sekarang ini mengenai tender Gordon Rumah Dinas, daripada anggota DPR, 43 miliar, 43,5 miliar. Ini bukan masalah tender yang dimenangkan siapa atau oleh siapa. Ini adalah masalah mengenai, apakah mereka sebagai wakil rakyat, itu orang-orang yang bertuhan, dan benar-benar manusia atau tidak. Karena menurut pendapat Rumah Pancasila, kalau mereka itu Western Saung atau cara pandangnya Pancasila, mereka tidak akan membuat regulasi dan aturan untuk apa? Untuk memenuhi isi perut mereka, untuk memberikan kepuasan kepada diri mereka sendiri. Jadi Gordon, itu akan mereka beli dengan uang gaji mereka sendiri. Karena apa? Gaji mereka sendiri kan hampir 1 miliar itu, satu bulan. DPR RI loh. Beli Gordon sendiri kan bisa atau diganti. Sekalipun itu Rumah Dinas lah. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena ada kepentingan lain yang lebih banyak terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Masih banyak sekali orang-orang yang sakit dan tidak bisa untuk diobati oleh BPJS. Mereka menunggu antri, tunggu punya uang sendiri untuk kemudian bisa operasi otaknya, operasi kakinya, akibat kecelakaan, dan lain sebagainya. Rakyat kecil. Belum lagi mereka yang tidak punya rumah, tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa hidup secara layak di rumah Indonesia. Uang banyak loh ini, 43,5. Bisa memberikan modal untuk usaha-usaha kecil mandiri terhadap rakyat Indonesia. Mana yang lebih penting sih? Mana yang harus didahulukan? Membuat Gordon di rumah dinas mereka itu artinya apa sih? Umpamanya mereka ngomong karena sudah 10 tahun, 15 tahun belum diganti. Tidak masalah. Masih bisa dipakai tidak? Apa ditarik begitu sudah hancur? Kan enggak. Ada kepentingan lain yang berada di atas kepentingan kenikmatan mereka. Kepentingan masyarakat Indonesia, tolonglah Anda turunlah. Masa? Tiap hari pegang handphone itu kan bisa lihat juga di media sosial itu. Ada laporan dari seluruh masyarakat Indonesia di seluruh wilayah Indonesia. Tentang orang kelaparan, kehausan, kesusahan, tidak bisa berobat, dan lain sebagainya. Anda kan bisa saling memberitahukan di anggota DPR, eh, itu dari daerah Tapanuli. Tempatnya kamu itu. Tolong dilihat. Kan bisa dibantu ke sana. Itulah wakil rakyat itu. Turun untuk membantu rakyat. Bukan seperti ini. Jadi, saya hanya ingin mengajak kita untuk berpikir, apakah regulasi macam ini masih perlu? Untuk Anda yang menamakan dirinya wakil rakyat. Menurut rumah Pancasila, tidak. Harusnya Anda justru banyak membuat regulasi agar dana-dana dari negara yang diterima melalui APBN ataupun APBD itu digunakan kembali untuk sepenuh dan sebesar-besarnya untuk rakyat. Di dalam kebutuhan hidup masyarakat. Kalau ini dibiarkan terus-menerus ya, saya sayangkan ya, kita tidak turun untuk melakukan demonstrasi itu hanya mengenai hal-hal yang menurut saya hanya isu. Sedangkan yang sudah kejadian nyata, fakta seperti ini tidak didemonstrasikan oleh mahasiswa. Disampaikan pendapatnya. Cara berpikir daripada mahasiswa. Supaya nanti apa? Ini mendapat sebuah subsidi baru, nutrisi baru kepada mereka untuk nantinya ke depan tidak akan membuat lagi regulasi-regulasi yang seperti ini. Regulasi-regulasi yang tidak pada tempat. Itu dari rumah Pancasila ya. Mari kita berpikir supaya ke depan itu dana yang dikumpulkan dari masyarakat yang mampu di seluruh Indonesia ini digunakan kembali untuk memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang mampu maupun yang tidak mampu. Utamanya siapa? utamanya yang tidak mampu lebih dahulu. Itulah cara kita hidup berpancasila. Itulah cara kita hidup menjalankan perintah Undang-Undang Dasar 1945. Buka mata, buka telinga, buka hati selalu berbuat baik di rumah Indonesia. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Doa untuk bangsa Doa untuk nusantara Doa untuk pertiwi Doa untuk kaum tersingkir Doa untuk pemimpin bangsa Doa untuk rakyat Indonesia Saat air mataku jatuh Tuhan bukanlah hati kami menjaga santara Indonesia satu selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!